Momen pilu kakek 90 tahun, makan pakai nasi kemarin dicampur air, tinggal sebatang kara. Beredar di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan kakek berusia 90 tahun, masih harus memaksakan tubuh rentanya bekerja demi bertahan hidup. Dalam video yang diunggah oleh pemilik akun Instagram Gerak Menebarkaikan, diketahui jika kakek yang bernama Hamid itu berjualan kerupuk. Kakek Hamid hidup sebatang kara di usianya yang senja, tetap berjualan meskipun badannya dalam kondisi lemas. Bahkan dalam sehati, disebutkan bahwa penghasilannya hanya sekitar 5.000 rupiah saja. Karena penghasilannya yang jauh dari kata cukup, ia hanya bisa membeli beras untuk menyambung hidupnya setiap hari. Bahkan, dalam video disebutkan bahwa Hamid hanya bisa makan nasi sisa kemarin yang dicampur dengan air putih saja. Tangannya yang sudah gemetar, perlahan menyuap nasi tanpa lauk tersebut demi mengganjal perut yang lapang. Disebutkan bahwa istrinya telah meninggal dunia. Kini kisah pilu kakek 90 tahun itu pun viral di media sosial dan menuai berbagai respon warganet. Tak sedikit dari warganet yang ingin membantu kakek Hamid dengan memberikan donasi hingga mendoakan kesehatannya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!